Intro Hai guys, balik lagi nih ya bersama Big Kids Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya Pada kesempatan kali ini, Big Kids akan menceritakan film yang berjudul Pororo The Racing Adventure Siapkan cembilannya dan langsung aja masuk ke dalam inti videonya Awal cerita Pororo dan teman-temannya bermimpi menjadi juara dengan menonton Harimau Putih Memenangkan kejuaraan kereta luncur super tahun sebelumnya di televisi Saat mereka bermimpi menjadi juara, teman mereka, Eddie, telah membuat kereta luncur untuk dikendare Pororo Yang memiliki permain lollipop untuk membuat kereta luncur menjadi sangat cepat Sementara itu, Pororo dan teman-temannya berlomba kereta luncur buat tentangan mereka Pororo meletakkan permain lollipop di kereta luncur yang menyebabkan terbang ke langit Dimana ia menabrak pesawat dikemudikan oleh Toto dan Mango Keduanya menceritakan hadiah untuk kejuaraan kereta luncur super Toto harus membuat pesawat melakukan pendaratan darurat Setelah mendaratkan pesawat, Eddie memberitahu Toto dan Mango bahwa dia dapat memperbaiki pesawat tersebut Sehingga mereka berhasil mencapai notpia, tempat perlombaan diadakan Pororo kemudian melihat Toto memiliki medali, mengira dia adalah seorang juara Toto kemudian berbohong kepada Pororo dan teman-temannya tentang dia menjadi juara Karena Mango tidak senang dengan Toto yang berbohong kepada grup Saat Eddie memperbaiki pesawat, Toto mengajari Pororo dan teman-temannya cara menjadi juara Dengan mengajak mereka berlari mendaki bukit dan menurungi lereng menggunakan ember Selama bagian latihan lereng, Pororo dan Krong melakukan flip yang spektakuler di atas yang lain Yang benar-benar membuat Toto tajuk Pertengahan cerita, Eddie kemudian berhasil menyelesaikan perbaikan pesawat Toto dan Mango kemudian menuju notpia Sementara rombongan penumpang bersama mereka Begitu mereka mendarat, Toto dan Mango menyelesaikan pengiriman mereka Dan tinggal di pesta untuk para pembalap Yang dihadiri oleh Pororo dan teman-temannya Saat melihat mereka, Mango mencoba memperingatkan Toto Bahwa kelompok itu entah bagaimana sampai kenak pia Tanpa sepengetahuan mereka berdua Tetapi Toto terlalu sibuk berpesta Selama pesta, Fufu seekor beruang coklat yang dikeluarkan dari perlombaan Dua tahun sebelumnya karena curang Masuk dan memberitahu semua orang bahwa dia akan memenangkan perlombaan Dan masa depan perlombaan hanya akan memiliki beruang coklat seperti dia bersaing Pororo kemudian memberitahunya dan menyebutkan bahwa Toto adalah sang juara Tapi Fufu mengambil medali tersebut dan ternyata Toto sebenarnya adalah seorang juara pengiriman Bukan juara balap Akhir cerita Setelah pesta, Mango mengonfrontasi Toto atas tindakannya Tetapi Toto menyangkalnya mengatakan bahwa Pororo akan melupakannya Tapi dia merasa bahwa orang bodoh karena berbohong kepada grup bahwa dia adalah juara balap Besokan harinya, balapan siap dimulai Toto dan Mango hadir untuk menyaksikan balapan Ras itu hidup, Pororo tidak bisa bergerak Tetapi setelah mendapatkan dorongan dari kopilotnya Dia lepas landas meninggalkan kopilotnya Tapi krong kemudian melompat ke giring dengan Pororo Selama balapan, anak buah Fufu mencoba mengutak-atik pembalap lain Tapi tidak berhasil Fufu curang saat balapan mengalahkan hampir semua pesaing termasuk harimau putih Pororo dan krong memeriksa apakah harimau putih baik-baik saja Harimau putih kemudian menjelaskan bahwa mereka harus mengalahkan Fufu Selama beberapa bagian terakhir dari lintasan, lintasan runtuh Pororo dan Fufu terjebak Fufu keluar Pororo dan krong berdebat tentang apa yang terjadi Sementara itu, Toto kemudian datang untuk memberi mereka permain lollipop Agar kereta luncurnya melaju kencang Yang berhasil dia melakukannya Pororo dan krong mengejar Fufu Tetapi saat Fufu mencoba menghancurkan mereka Mereka berbalik dari saat mereka berlatih Pororo kemudian memenangkan perlombaan Saat dia dan teman-temannya bersama Mango dan Toto Merayakan kemenangan tersebut Nah, gimana nih Big Kids? Film yang menceritakan Pororo dan teman-teman hewan yang lainnya mencintai balapan Sangat seru kan? Sekian dari Big Kids yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Semoga kalian terhibur dan jangan lupa like dan subscribe ya Sampai jumpa di next video Bye-bye Terima kasih telah menonton!